Hai, sabat shalom yaladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Hayesara. Hayesara itu artinya kehidupan Sarah. Nah disini kita akan belajar ya bagaimana kematian seorang yang baik itu akan tetap dikenang sepanjang hidupnya meskipun dia sudah meninggal. Lain halnya kalau misalnya seseorang itu jahat, jadi ketika orang jahat meninggal ya sudah selesai sampai disitu. Apa yang mau dikenang dari seorang yang jahat? Ini berbeda dengan kalau misalnya seseorang itu adalah orang yang baik, seorang sadik ya. Jadi meskipun dia sudah meninggal, kebaikannya itu akan tetap dikenang dan akan tetap hidup dalam keluarga yang ditinggalkan, dalam masyarakat yang ditinggalkan. Demikian juga di dalam parasat Hayesara, kehidupan Sarah. Jadi pada waktu itu Sarah berumur 127 tahun, kemudian Sarah meninggal. Nah para rabi mengatakan bahwa Sarah itu meninggal karena dia kaget. Kaget kenapa? Kaget ketika dia mendengar kabar bahwa Afraham itu pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Yitzhak. Karena diperintahkan oleh Adonai Elohim. Dan di sini ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Afraham. Afraham dia memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Adonai Elohim. Karena perintah untuk mempersembahkan Yitzhak itu datangnya dari Adonai Elohim sendiri. Cuma kesalahannya Afraham dia tidak memberitahukan Ibu Sarah. Sehingga ketika Ibu Sarah mendengar hal itu dia menjadi kaget. Lalu kemudian Ibu Sarah juga mendengar bahwa ternyata Afraham tidak jadi mempersembahkan Yitzhak sebagai korban. Karena ternyata Adonai Elohim sudah menyediakan domba. Karena kalau kita pikir tidak mungkin juga Adonai Elohim meminta Afraham untuk membunuh Yitzhak. Dijadikan korban Adonai Elohim. Dia hanya ingin menguji imannya Afraham. Apakah Afraham itu benar-benar mengasihi Adonai Elohim? Ataukah dia lebih mengasihi Yitzhak? Karena Yitzhak itu adalah anak yang dilahirkan oleh Sarah. Istri yang sangat dikasihinya pada waktu Afraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Jadi kelahiran Yitzhak seperti di dalam para sayang lalu diceritakan itu merupakan satu mujizat. Karena lahir dari seorang wanita yang sudah tua yang berumur 90 tahun. Nah sebelum kita melanjutkan cerita tentang kehidupan Sarah atau Hayesara. Kita akan belajar dulu huruf-huruf Ibrani dari Hayesara. Di sana ada gambar ya di atasnya ada huruf Ibrani. Jadi Hayesara dalam bahasa Ibrani di Eja, disitu ada huruf Hed, kemudian huruf Yud, Yud, Yud. Di sampingnya itu huruf Shin, kemudian huruf Res dan He. Hed, Yud, Yud dibaca Hayes, Shin, Res, He dibaca Sarah. Hayesara, kehidupan Sarah. Kemudian setelah Sarah meninggal, Afraham dia menangisi kematian Sarah. Tetapi dia tidak bisa lama-lama karena Sarah itu harus segera dikubur. Kemudian Afraham pergi keluar dan dia mencari tanah untuk tempat menguburkan Sarah. Lalu kemudian Afraham dia melihat ada gua Mahpela yang dimiliki oleh orang Hed. Kemudian Afraham dia mendatangi orang Hed ini dan mengatakan bahwa dia ingin membeli gua Mahpela untuk menguburkan Sarah istrinya. Dan Afraham waktu itu dikenal sebagai seorang pangeran. Wow, Afraham seorang pangeran, betul. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya melihat Afraham itu sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu juga Afraham dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Meskipun dia seorang pendatang tetapi dia seorang yang sangat kaya. Jadi ketika Afraham dia berbicara kepada Efron, orang Hed yang memiliki gua Mahpela. Si Efron ini mengatakan, Afraham pangeranku engkau tidak perlu membeli gua Mahpela ini. Kalau engkau ingin aku akan memberikannya secara cuma-cuma. Tetapi Afraham tidak mau, dia tetap ingin membeli. Dan akhirnya terjadilah proses jual beli. Dan ini merupakan tanah pertama yang dibeli oleh Afraham cikal bakal tanah perjanjian yang akan dimiliki dan ditinggali oleh keturunan Afraham. Setelah Afraham menguburkan Sarah di sana, hidup harus terus berlanjut. Afraham waktu itu sudah tua umurnya dan dia memikirkan yisak yang belum mendapatkan istri. Lalu Afraham dia memanggil bujangnya yang setia namanya Eliezer. Afraham meminta agar Eliezer pergi ke negeri yang dulu ditinggali Afraham yaitu di Aram Mesopotamia. Tepatnya di kota Nahor, kalau enggak salah di situ. Lalu kemudian untuk apa? Untuk mencari seorang istri bagi yisak anaknya. Afraham mengatakan bahwa Eliezer mesti pergi ke sana. Dan dia harus mencari seorang wanita yang baik hati dan ramah terhadap pendatang. Kenapa? Karena Afraham dan Sarah, waktu Sarah masih hidup keduanya itu adalah orang yang sangat baik dan ramah terhadap pendatang. Lalu kemudian Eliezer dia mempersiapkan dirinya, dia membawa sepuluh ekor unta, barang-barang berharga untuk diserahkan kepada calon istrinya yisak. Lalu singkat cerita Eliezer berdoa meminta petunjuk, kemudian dia sampai ke satu kota di mana dia melihat ada seorang gadis. Di gambar yang tadi ya kita melihat ada seorang gadis membawa buyung, kemudian di sana ada beberapa ekor unta. Si gadis ini dia memberi minum unta-unta itu bukan hanya unta tetapi juga Eliezer. Nah waktu Eliezer dia melihat ada seorang gadis mempunyai keramah tamahan, seorang gadis yang baik. Dia menghormati tamu Eliezer tahu bahwa ini adalah calon yang tepat bagi yisak. Jadi luar biasa. Di sini kita belajar kalau kita menginginkan sesuatu kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan maka dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Menurut Tuhan bukan menurut kamu, bukan menurut Ima juga. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal yang terbaik. Kemudian singkat cerita Rifkah dia dibawa ke tempat Yisak dan Afraham tinggal. Dan kamu tahu menurut para rabi ketika Sarah hidup ada tiga mujizat yang selalu menyertai kehidupan Sarah. Yang pertama adalah bahwa lilin sahabat yang dinyalakan tidak pernah mati dari sahabat ke sahabat. Kemudian yang kedua roti kalah yang dibuat oleh Sarah itu tidak pernah basi atau berjamur. Dia akan tetap kuat bertahan. Kenapa? Karena Sarah itu juga dia seorang yang ramah kepada pendatang. Dia selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang dipanggil oleh suaminya Afraham untuk mampir ke tenda mereka. Dan yang ketiga ada awan kemuliaan Tuhan atau Shekinah Glory yang selalu ada menyertai tinggal di atas kemanya Sarah. Nah waktu Sarah meninggal ketiga mujizat ini lenyap. Tetapi ketika Rifkah datang dan menjadi istri dari Yisak maka ketiga mujizat yang pernah Tuhan berikan kepada Sarah itu kembali. Jadi disini artinya kehidupan Afraham, kehidupan Yisak kembali seperti semula ketika Sarah masih hidup. Kol haka fot, Yesuah hamasya memberkati, syabat shalom.